Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua sehat ya. Kali ini untuk pertama kalinya Mimin bikin alur cerita movie. Oke, sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian like and subscribe channelku ini agar bisa terus menghibur dan menjadi tontonan favorit kalian. Sebelum lanjut, aku peringatin ya, video ini mengandung spoiler. Oke, langsung aja kita ke video. Check this out. Artemis Fall adalah film science fiction tahun 2020. Hmm, baru banget ya. Berdasarkan novel tahun 2001 dengan judul yang sama, penulis Irlandia Owen Kavlar. Film ini mengisahkan petualangan Artemis Fall kedua, anak jenius Irlandia berusia 12 tahun yang bekerja sama dengan pelayannya yang setia dan peri untuk menyelamatkan ayahnya Artemis Fall pertama yang telah diculik oleh peri lain yang ingin merebut barang berharga yang telah dicuri keluarga Fall. Oke, langsung aja ke jalan ceritanya. Jadi, film ini dimulai dengan pemberitaan keluarga Artemis Fall yang dituduh menyembunyikan barang Artofaculo berharga ratusan juta dolar. Dan saat itu, polisi sudah berhasil menangkap tersangka yang diduga adalah kaki tangan Artemis Fall pertama. Dia adalah Moles Digum. Saat diinterogasi oleh MI6 untuk mengatakan di mana Artemis pertama, Moles Digum justru mengatakan bahwa dalang dari semua ini adalah orang yang mencuri Akelus. Akelus disini adalah senjata yang kekuatannya tidak bisa dibayangkan manusia saking kuatnya. Tentu saja penyelidik itu tidak percaya. Lalu, si Moles Digum pun mulai bercerita. Lalu, film flashback di mana semua pencurian itu belum terjadi. Sebuah kisah yang dimulai ketika setiap kisah besar dimulai. Di mana tempat sihir dan keajaiban itu masih ada. Irlandia, rumah Artemis Fall. Artemis Fall kedua, kita sebut Artemis gitu aja ya. Sudah pintar dari kecil. Umur 7 tahun, dia sudah bisa mengalahkan juara catur Eropa dalam 5 langkah. Umur 10 tahun, dia sudah bisa mengkloning Jomba dan menamainya Bruce. Pilihan nama yang aneh, tapi dia memang bukan anak yang biasa. Ketika kamu melakukan sesuatu yang tidak biasa, maka kamu akan mendapatkan perhatian. Akhirnya, dia diterapi oleh seorang psikiater. Waktu sesi terapi, Artemis terus memandangi kursi si psikiater. Hal itu disadari oleh psikiater, lalu tanpa ditanya, dia menjelaskan tentang asal-masal dari kursi tersebut. Kursi itu adalah pusaka keluarga dari zaman kerajaan tahun 1689 sampai 1702. Tapi ternyata, Artemis lebih pintar dari psikiater itu. Dan Artemis mengatakan ke psikiater bahwa kursi itu sebenarnya palsu. Tentu saja itu membuat psikiater marah, tetapi Artemis tidak mempedulikan lalu keluar dari ruangan tersebut. Perkenalkan, ini adalah Artemis Volt pertama, ayah dari Artemis Volt kedua. Seorang penjual barang antik dan langkah. Beliau adalah orang yang mengajarkan Artemis Volt kedua tentang peri-peri dalam legenda rakyat. Supaya Artemis Volt kedua siap di masa depan. Lalu suatu hari tiba-tiba Artemis Volt pertama harus pergi karena urusan bisnis. Tapi entah kenapa Artemis Volt kedua merasa berat melepaskan ayahnya. Tapi ayahnya tetap pergi dan berjanji bahwa ini yang terakhir. Benar saja, pirasat Artemis Volt kedua, keesokan paginya ada berita yang menyatakan bahwa ayahnya menghilang dan menjadi tersantap pencurian artefak berharga dan langkah yang bernilai ratusan juta dolar. Tentu saja Artemis tidak percaya, lalu ada telpon dari handphone ayahnya. Tapi ternyata itu bukan ayahnya, melainkan dari penculik ayahnya. Dia mengatakan untuk menyerahkan Acholos sebelum tiga hari atau nyawa ayahnya akan hilang. Tentu saja Artemis tidak tahu menahu tentang Acholos. Pelayan yang mengetahui hal tersebut langsung menunjukkan ke Artemis kamar rahasia yang hanya diketahui oleh ayah Artemis. Oh iya, nama pelayan ini adalah Butler's Home, biasa disebut Doom. Dia adalah teman pemimpin pengawal dari Artemis Volt. Doom pernah melakukan pelatihan seni belah diri di Kyoto. 7 tahun pelatihan senjata di Moskow, 6 tahun pelatihan kekuatan di Gold Gym di Venice, California. Intinya, si pelayan ini adalah bodyguard gagah dan terlatih yang selalu ada untuk si Artemis. Oke, lanjut. Di dalam kamar rahasia itu terdapat barang yang berharga yang berhubungan langsung dengan peri. Di sini, Artemis terkejut karena ternyata apa yang dia baca selama ini adalah sebuah kenyataan, di mana peri itu ternyata memang ada. Dari kamar tersebut, Artemis menyelidiki di mana Apelos. Skin berpindah di dunia peri yang selama seribu tahun ternyata sudah hidup di bawah tanah. Perkenalkan, ini adalah tugas Holy Sword, seorang opsir peri. Dan ini adalah Moskow, orang yang dikira MI6 adalah kaki tangan dari Artemis Fold pertama. Dia adalah Jayan Kurcaci. Jadi, Kurcaci tapi besar gitu. Ini adalah kemandan Ruth, kemandan para peri. Dan ini adalah salah satu kaki tangan jahat. Dia bertugas untuk mematah-matahi setiap pergerakan kemandan Ruth. Di saat Artemis sedang berlatih niwan Doom dan terus menyelidiki keberadaan peri, Di waktu yang sama, peri Holy ditugaskan untuk menangkap troll yang telah menyelinap ke dunia manusia dan mengamuk di sebuah pesta pernikahan. Gak diundang sih trollnya, jadinya ngamuk. Coba diundang, pasti ya tetap ngamuk. Si troll itu mau memakan anak kecil. Opsir Holy datang tepat waktu untuk menyelamatkan anak kecil itu dan mengaktifkan mesin penghenti waktu di mana hanya peri saja yang bisa bergerak. Troll pun berhasil ditangkap oleh para peri dan para peri menghapus semua ingatan orang yang ada di situ. Untung kagak jadi kemakan. Kalau jadi kemakan, jadinya bukan film keluarga, bro. Oke lanjut. Ketika tugas selesai, Opsir Holy tidak langsung pulang ke markas karena ingin menyelidiki keberadaan ayahnya yang terakhir terlihat berada di Bukit Tara. Ketika Opsir Holy sedang menyelidiki di pohon, di salah satu pohon yang ada di Bukit Tara, tiba-tiba dia disergap oleh Artemis dan Doom. Opsir Holy pun tertangkap. Singkat cerita, ternyata Opsir Holy dijadikan Sandra untuk memancing komandan Ruth keluar untuk ditanya tentang keberadaan Echolus. Echolus. Akhirnya mereka pun datang, tetapi Artemis sudah bersiap. Dia dengan jeniusnya bisa menggunakan senjata para peri dan menggunakan senjata itu untuk melawan para peri. Karena kewalahan, akhirnya komandan Ruth mau bernegosiasi dengan Artemis. Dan ternyata benar, yang diminta Artemis kepada komandan Ruth adalah Echolus. Tapi kita juga tahu kan, bahwa komandan Ruth juga tidak mempunyai Echolus itu. Waduh, terus piye. Kemudian tidak patah arang, akhirnya dia menyuruh Maus Degam untuk menggali tanah untuk membebaskan Opsir Holy. Ternyata Maus Degam ini mempunyai kelebihan, bisa melihat sesuatu yang berharga. Akhirnya Maus Degam menemukan sebuah berangkas yang berada di belakang foto ayah Artemis. Dan seperti terhipnotis, dia langsung membuka berangkas tersebut. Dan ternyata, Echolus yang selama ini dicari berada di rumah Artemis. Dan yang parahnya lagi, ternyata itu semua sudah menjadi rencana Artemis untuk mendapatkan Echolus. Echda, pinter banget ya nih bocah. Di saat yang bersamaan, ternyata mesin penghenti waktu mulai tidak stabil karena ulah Artemis selama perang tadi. Dan masalah menjadi semakin pelik dengan memberontaknya mata-mata penjahat tadi. Mata-mata itu memerintahkan pasukan untuk melepaskan troll yang tadi ditangkap untuk membunuh semua makhluk yang ada di rumah Artemis. Di sini jelas pertarungan tidak seimbang karena troll mengamuk, sangat ganas, dan membabi buta. Tetapi, akhirnya troll bisa dikalahkan. Sayangnya, Doom harus terluka parah dan sekarat karena melindungi Artemis dari troll yang jatuh. Doom yang sekarat sebenarnya bisa dipulihkan dengan sihir peri, tetapi karena perintah mata-mata tadi yang memblokir sihir di dalam rumah Artemis sehingga Opsir Holly tidak bisa menyembuhkan Doom. Tetapi, beruntung sekali, kapten pasukan peri membantah perintah mata-mata itu dan membuka blokir sihir sehingga Opsir Holly bisa menyelamatkan Doom. Doom yang hampir meninggal pun terselamatkan. Lanjut, mesin penghenti waktu akhirnya rusak dan memporak-porandakan pasukan peri. Komandan Ruth akhirnya memutuskan untuk menarik pasukan. Artemis yang mengetahui itu pun lega. Ya enak kan, pasukan peri pergi, aklusnya dapet. Oke lanjut, sebenarnya Artemis ingin segera memberikan alkoholus itu tetapi Doom menyarankan hal lain yaitu menggunakan kekuatan alkoholus untuk menyelamatkan ayah Artemis. Tapi ternyata Artemis tahu alkoholus tidak bisa digunakan oleh manusia karena terlalu kuat. Akoholus hanya bisa diaktifkan oleh peri. Melihat hal itu, Opsir Holly pun ingin membantu dan ternyata benar dengan kekuatan peri alkoholus bisa diaktifkan. untuk menyelamatkan ayah Artemis di saat yang tepat ketika penjahat itu akan mengakhiri hidup ayah Artemis. Yeay, happy ending. Setelah menyelamatkan ayah Artemis, aklus pun dibawa Opsir Holly ke markas para peri dan atas keberhasilannya itu, Opsir Holly diangkat jagatannya menjadi kapten. Semua orang ini hidup bahagia dan tamat. Tamat. Oke, mungkin segitu aja pertama kalinya ini memin upload video alur cerita. Kalau ada kurangnya kasih tahu di komentar ya. Oke, see you next time. sub indo by broth3rmax